Halo Sobat Otak, bertemu lagi dengan saya Dr. Mustakim Prasetya, spesialis berdasaraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Dok, bagaimana penjagaan hemifasial spasme? Hemifasial spasme selain adanya kelainan struktural, pembuluh darah yang menekan pangkal saraf fasial, ternyata juga ada hubungannya dengan personality atau cenderungan kepribadian seorang. Kita juga bisa menemukan bahwa banyak sekali pasien-pasien hemifasial spasme yang memiliki dasar personality yang sangat mudah cemas, ansietas, juga obsesif kompulsif, sehingga kemudian mungkin terjadi peningkatan refleks simpatis atau fungsi otonom pada pasien tersebut. Nah, juga beberapa penyakit bisa mempengaruhi terjadinya hemifasial spasme ini, seperti darah tinggi atau hipertensi, dan juga sindrom metabolik seperti atherosclerosis ataupun diabetes malitus. Bagaimana mencegahnya? Yang bisa kita lakukan adalah satu, berusaha mengatur agar tidak terlalu letih. Jadi kadang-kadang otot-otot wajah kita butuh untuk istirahat. Juga kemudian kita harus bisa mengendalikan level kecemasan, level emosional, sehingga tidak jatuh ke kondisi ansietas yang berlebihan ataupun depresi. Dan yang paling penting adalah mengatur pola hidup yang baik, sehingga bisa mencegah terjadinya hiperkolesterol ataupun hipertensi dan sindrom metabolik lainnya.